Hai guys kembali lagi bersama gue broin di video kali ini gue masih bermain creatures of the deep dan guys kali ini gue mau share ya lokasi untuk besi untuk hari ini dan besok guys ya oke kita langsung saja ke videonya dimana si ui eh niknya dia itu guys gimana sih tapi dia kalau komen biasanya namanya channelnya Lexgan Oke kita langsung saja ke video yang dia kirimkan guys ya alright let's go to the video of catching besi guys of today's location Hai guys seperti yang kalian tahu di awal video si iu menangkap sekali gue bilangnya mikir gue nyebut namanya iu dapet niknya iu i besar ku besar guys Oke ini dia dapat di sport yang tengah guys ya kalau dari jadwal kalender yang gua share itu ini sport ketiga juga ya berarti besok guys jadwalnya besinya bakalan di sport keempat guys ya di kanannya ini saja lah guys ya mengenai besi dari update yang kemarin terjadi guys kayaknya enggak ada perubahan guys ya dari teman kita ini juga dia bilang memakai bukan carbon road ini guys ini dia memakai monster road yang untuk menangkap besinya katanya enggak ada perubahan sih guys untuk perlawanan dari besi ya ini tergantung kita aja tapi untuk monster hunter roadnya katanya guys ya tidak terlalu membantu guys untuk menangkap monster fish ya sama aja kayak pakai carbon road guys Bagaimana ini guys Apakah dari kalian ada yang yang merasakan hal yang sama guys ya kalian bisa share nanti curhatan kita di kolom komentar guys ya banyak ngomong guys ya gua siapa itu guys ya Oke Oh iya guys ada yang bilang tarikan besinya masih sama tapi tarikannya sama tapi nariknya ke perahu itu agak lama sekarang guys semakin lama ya setelah update ini entah ini terjadi pada kalian juga atau tidak tapi kelihatannya di video emang nariknya agak lama guys ya segi saya lagi gua jadi jadi trauma guys bilang gitu ya Oke kalian lihat nariknya agak lama guys Beneran cepet sekali tapi sebelumnya gua inget juga sama kayak gini entahlah gua jadi bingung yang jelas kemarin malam gua narik Shredder itu bener-bener guys ada perubahan yang gue rasakan Shredder nya jadi agak mengamuk gitu guys ini juga kelihatannya santai aja nariknya tapi awas susah guys ya jangan kalian remehkan besi Shredder pun katanya udah di buff kalau belum kalau menurut teman-teman yang lainnya juga sudah merasakan perbedaan dari tarikan Shredder tapi tetap bisa ditangkap kalau kalian tenang oke Hai dan mungkin sedikit lagi ini bakalan ditangkap juga kita lihat dia besinya bintang berapa white dapat guys xp32 bintang satu guys ya Allah guys kita kembali ke markas jadi menurut kalian gimana besinya sebenarnya ada perubahan enggak setelah update guys tapi menurut gua adalah kayaknya lebih susah kelihatannya dari videonya yang enggak taulah gua mau coba habis ini gua mau nyari besi dan merasakan perbedaan dari tarikan besinya guys ya tapi biasanya gua emang kagetan sih kadang-kadang pas narik kaget lupa guys cara realnya kayak gimana jadi nanti gua mau juga bikin gua nanti mau bikin video untuk mengingatkan gua dan sekaligus sharing pada kalian yang belum sempat nangkep besi ada belum pernah gua mau kasih tahu rahasianya guys ya di video selanjutnya all right thank you guys watching and don't forget to like comment subscribe and see you guys in the next video bye and have a good game see ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati